Terima kasih. Dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Inilah kisah hebat Abu Nawas, Selesaikan Masalah Ibu-Ibu Rebutan Bayi. Ceritanya berawal ketika Baginda Raja mendadak pusing karena ada masalah ini, ia langsung memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikannya, karena dikenal cerdas dan memiliki segudang ide untuk mengatasi berbagai masalah. Ibu-ibu itu saling ngotot mengakui bayi itu adalah anaknya, hakim menyerah tidak bisa memutuskan perkara tersebut. Raja sudah melakukan berbagai cara dengan harapan kedua ibu-ibu itu, ada yang mau mengalah, tapi harapan tersebut nihil. Akhirnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sosok humoris itu sudah mengetahui duduk permasalahannya, ia menyiapkan seorang Al-Gojo yang sudah siap dengan hunusan pedangnya. Bayi yang diperebutkan dua ibu tersebut dibaringkan ke sebuah meja. Masyarakat dan pihak kerajaan penasaran apa yang hendak dilakukan Abu Nawas? Kemudian Abu Nawas berujar, Sebelum saya mengambil tindakan, katas perkara ini, apakah salah satu dari ibu bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak. Bayi itu adalah anakku, kata kedua perempuan itu, serentak. Baiklah. Kalau kalian tidak ada yang mau mengalah, maka jalan keluarnya cuma satu kalimat ini, belah bayi itu jadi dua sama rata, tegas Abu Nawas dengan Al-Gojo yang sudah melaksanakan tugas. Perempuan pertama girang bukan kepalang atas apa yang hendak dilakukan Abu Nawas terhadap bayi itu. Sedangkan perempuan kedua menjerit histeris, Jangan. Tolong jangan dibelah bayi itu, biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, ucap perempuan kedua sambil menangis di depan Abu Nawas. Dari respons perempuan kedua, Abu Nawas tersenyum lega. Akhirnya misteri terkuat, Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar ibu pertama dihukum sesuai perbuatannya. Sebab tidak ada ibu yang tegak menyaksikan anaknya, hendak disembeli, apalagi di depan mata. Masya Allah sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.